Intro Acara ini didukung oleh Desa P Caselessnya kerabat desa Indonesia Ini agak, mungkin agak teoritis sedikit Mohon maaf Bahas kerekutansi ya Kalau kita secara Ini dasarnya aja lah Ada kejadian ekonomi Kita mesti catat Kalau kita di rumah tangga aja lah Waktu kita mau keluarin buat transport anak Dan seterusnya gitu ya Buat transport kita, buat uang makan Itu mesti kita catat gitu Nah, kemudian kita bikin laporan ke istri kita Misalnya, ke istri kita Nah, pengguna laporannya adalah istri kita Sehingga laporannya itu adalah Harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna laporan itu Dalam hal ini adalah istri kita Sehingga waktu kita mencoba melakukan penyusunan standarnya Basisnya, pengakuannya Kapan saya diaturin Misalnya saya mau bayar listrik Saya sudah dapat uang dari gaji saya Kemudian saya mau bayar listrik Uang listrik itu saya kumpulkan di amplop Buat bayar air saya kumpulkan di amplop yang lain Artinya, kita Menggunakan basis Basis akutansi berdasarkan kas Kita tunggu sampai uang itu kita keluarkan Walaupun kita sudah alokasikan nih 100 dari 1000 gaji kita 10 buat listrik 5 buat air Walaupun kita sudah sisihkan Itu belum bisa dicatat sebagai biaya Sampai benar-benar itu dikeluarkan Itu kalau misalnya basisnya basis kas Tapi kalau misalnya basis akrual Walaupun saya belum keluarkan Kan sudah saya amplopin Maka saya harus catat itu Sebagai hutang Sebagai hutang Maka dua hal ini Yang berbeda Hal yang sama Kejadian ekonominya sama Tapi basis akutansinya Itu mungkin bisa berbeda Tapi tergantung Apa yang kita mau pilih Basis akutansinya Tergantung siapa pengguna kita Pengguna laporannya Kalau istri kita Tidak mikirin masalah hutang Tapi yang penting adalah Udah listrik sudah bisa dibayar Airnya sudah bisa dibayar SPF anak sudah bisa dibayar Maka ya laporannya Kita bisa pilih basis kas Misalnya seperti itu Tapi untuk pemerintah Mungkin enggak Untuk perusahaan Mungkin enggak Tidak seperti itu Bisa lebih-lebih Kita coba Saya sedikit saja Jadi yang paling penting Yang misalnya akutansi adalah Pada saat Bagaimana kita mengakui Kapan kita catatnya Kapan kita nilainya Kita kasih nilai Bagaimana diberikan penilaian Kemudian bagaimana Disajikan di laporan keuangan Dan bagaimana mengungkapkannya Nanti setelah-setelah kita lihat Jadi ini teorinya Ya basis akutansi Kas aktual Saya lancar-setelah kita lihat Saya lancar Nah Besok akutansi yang ada Itu secara Ada basis kas Ada basis aktual Jadi dua sisi Dua ekstrim yang 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 utama Yang utama Tapi di tengah-tengah basis kas dan basis aktual Adalah kita sebut sebagai Modified case basis Ada modified aktual basis Nanti itu Yang disebut CTA itu Case towards aktual Itu bukan basis Nggak basis kas Tapi nggak juga basis aktual Basis kasnya Seperti apa Basis aktual Seperti apa Itu Yang terjadi Waktu penyusunan Case towards aktual Jadi Intinya adalah Basis kas itu Dicatat Pada saat Kas keluar Atau kas masuk Jadi Tadi saya Dikir ada Ada dari Teman-teman Yang Udah mencoba Mencapture Non-case transaction Non-case transaction Trasasi non-kas Gitu ya Nantestrim non-kas Yang coba Diambil datanya Kemudian Dicatat Dicatat Masalah Dari Non-case transaction Itu Sukabumi Sukabumi Yang punya sistem Informasi non-tunai Tadi itu ya Itu mencoba Mencatat Non-case transaction Percatatan basis kas Nggak berarti Yang non-kas itu Nggak dicatat Tapi Dia dicatat Bukan sebagai Catatan utama Dia sebagai Supplement Sebagai Supporting Yang utamanya Adalah Basis khasnya Bagaimana Mencatat Basis khasnya Sedangkan Basis aktual Walaupun Kita belum Mengeluarkan uang Kalau sudah ada Kewajiban Untuk membayar Maka harus kita catat Sebagai biaya Walaupun Kita belum Terima Uangnya Misalnya PADS PADS Kita sudah Mengeluarkan Tagihan Misalnya Tapi Uangnya Belum Kita terima Tapi Tagihannya Itu Kita catat Sebagai Pendapatan Walaupun Belum Kita terima Begitu juga Hutang Biaya Walaupun Kita belum Keluarkan Uangnya Tapi Kalau Sudah Jadi Kewajiban Kita untuk Melakukan Membayarat Maka Kita harus Catat Sebagai Biaya Timbul Hutan Nah Memang Untuk Memilih Basis akutansi Yang mana Kalau kita Lihat Ada Kejadian Ekonomi Kemudian Ada Akutansi Kemudian Pasti Transaksi Itu Setiap Transaksi Itu Kalau Tidak Menyakut Aset Atau Melakukan Kewajiban Ada Aset Kewajiban Aset Kalau kita Terima Uang Itu Berarti Kita Aset Tapi Kalau Misalnya Kita Melakukan Pembayaran Maka Dia Menjadi Kewajiban Nah Sebenarnya Dua-dua hal Ini Berhubungan Dengan Masa Depan Aset Itu Mempunyai Nilai Di Masa Depan Kewajiban Sesuatu Yang Kita Mesti Bayarkan Di Masa Depan Masa Depan Nah Problemnya Adalah Buat Stakeholder Buat Pemangku Kepentingan Yang disebut Masa Depan Ini Seperti Apa Apakah Masa Depan Tiga Bulan Lagi Apakah 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 Masa Depan Satu Tahun Atau Depan Itu Sepuluh Tahun Yang Datang Sesuatu Yang Perlu Didefinisikan Secara Secara Jelas Oleh Pengguna Laporan Keuangan Dalam hal ini Pengguna Laporan Keuangan Untuk Swasta Untuk Perusahaan Kalau Dia Mau Lihat Laporan Keuangan Perusahaan Makanya Mudidat Apakah Perusahaan Ini Akan Survive Selama Sepuluh Atau Dua Tahun Kedepan Bisa Menghasilkan Profit Atau Enggak Artinya Tujuannya Jangka Panjang Tidak Jangan Jangan Pendek Tapi Kalau Untuk Beberapa Sektor Publik Sektor Publik Misalnya Yayasan Atau Pemerintahan Mungkin Tidak Melihat Sepuluh Tahun Kedepan Seperti Apa Tapi Intinya Adalah Dalam Jangka Pendek Bisa Apa Aset Yang Bisa Dia Punya Atau Kewajiban Apa Yang Ada Dalam Jangka Pendek Yang Harus Disaikan Oleh Pemerintah Nah Itu Perdebatan Akan Panjang Seperti Itu Apa Ini Mas Itu Ada Yang Jadi Ada Yang Ada Yang Menekankan Berfokus Pada Sumber Daya Jangka Pendek Dan Sumber Daya Jangka Panjang Nah Inilah Yang Membedakan Membedakan Kenapa Perlu Basis Kas Atau Basis Aktual Atau Basis Tengah Tengah Itu Sesuatu Yang Kebutuhan Dari Pengguna Laporan Keluar Terhadap Informasi Yang Akan Disediakan Oleh Satu Entitas Pemerintah Dalam Hal Ini Kalau Jangka Pendek Apa Yang Mesti Dilaporkan Kalau Jangka Panjang Apa Yang Dilaporkan Kalau Kita Lihat Ini Pilihannya Kalau Misalnya Ada Yang Bilang Adalah Saya Perlu Melihat Hanya Kasnya Aja Hanya Kasnya Aja Artinya Kita Menggunakan Basis Kas Basis Kan Berapa Penerimaan Berapa Pengeluaran Berapa Saldo Misalnya Itu Aja Dalam Tiga Bulan Kedepan Seperti Apa Maka Basis Yang Paling Cocok Untuk Entitas Terbuk Adalah Pake Basis Kas Kemudian Kalau Misalnya Kita Enggak Enggak Cuman Kas Dan Setara Kas Tapi Ada Aset Aset Yang Jangka Aset Aset Lancan Misalnya Piutang Hutang Jangka Pendek Yang Mesti Diselesaikan Dalam Satu Tahun Kedepan Maka Menggunakan Basis Modifikasi Aktual Ini yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Sebenarnya Pemerintah Amerika Menggunakan Modifikasi Aktual Oh ya Basis Kas Itu Bukan berarti Negara Seluruh dunia Itu Pake Aktual Banyak Negara Mesti Pake Basis Kas Misalnya Negara Negara Jerman Belanda Jepang Pemerintahan Pusatnya Itu Menggunakan Basis Kas Kenapa Karena Mereka Fokus Pada Kas Yang Jangan Pendek Banget Sedangkan Kalau Amerika Menggunakan Mahasis Modifikasi Aktual Dia Lebih Panjang Yang Dilihat Satu Tahun Kedepan Maka Dia Menggunakan Mahasis Modifikasi Aktual Tapi Negara Negara Yang Sudah Menggunakan Aktual Berarti Penggunanya Sudah Sophisticated Sudah Sudah Canggih Sudah Mau melihat Menggunakan Informasi Keuangan Untuk Melihat Lebih Dari Satu Tahun Kedepan Makanya Nanti Ada Catatan Penunggapan Penyajian Penyajian Yang Agak Ribet Karena Begitu Kita Masuk Basis Satual Maka Ada Post Employee Benefit Misalnya Karyawan Karyawan Ini Nanti Dikikirin Kapan Pensiun Nanti Pensiun Nanti Dapat Tunjangannya Berapa Bagaimana Aturannya Apa Manfaatnya Pake Undang Yang Mana Itu Pake Basis Akro Mesti Seperti Itu Sehingga Kita Mesti Menghitung Cadangan Employee Benefit Employee Benefit Karena Kita Gak Hanya Ber Fokus Pada Satu Tiga Bulan Satu Tahun Tapi Sampai Karyawan Itu Pergiun Itu Sudah Dipikirkan Kalau Akro Artinya Akro Melihatnya Jauh Ke depan Gak Coba Satu Tahun Di Depan Tapi Lebih Dari Itu Begitu Juga Aset Aset International Financial Standard Standard Transfix Aset Maka Ada Pilihan Untuk Melakukan Fair Value Penilaian Terhadap Nilai Pasar Setiap Setiap Berapa Periode Aset Tetap Itu Harus Dilakukan Penilaian Dengan Market Value Kenapa Karena Melihatnya Ke depan Untuk Penilaian Dari Ini Dasar Refresh Apa Dasarnya Kenapa Pilihan Bagaimana Kita Memilih Basis Akutansi Yang Cocok Untuk Kita Yang Paling Utama Adalah Siapa Stakeholder Kita Dan Apa Kebutuhan Stakeholder Kita Itu Stakeholder Itu Bisa Beragam Beragam Entah Itu Kalau Di Desa Misalnya Katakan Masalah Kedesa Kita Punya Masalah Kedesa Kemudian Kita Sajikan Laporan Yang Sophisticated Mungkin Juga Tidak Terlalu Berlebihan Juga Tapi Bagaimana Sisi Keraparan Kohan Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Kumpulan Anggara Ini Ada Beberapa Jadi Kalau Kita Lihat Tadi Di Depan Bu Furi Juga Nyebutkan Bahwa Permen Negeri 20 Itu Pake Ipsas Ipsas Itu Sebenernya Adalah Internasional Public Sector Accounting Standard Jadi Ini Adalah Asosiasi Sektor Publik Akuntan Sektor Publik Yang Menetapkan Standar-standar Dunia Sebenernya Di atasnya Ada IFAQ Industrial Fibration Accounting Dia Baik Untuk Public Sektor Untuk Private Sektor Nah Untuk Public Sektor Dalam hal ini Adalah Pemberitahan Ipsas Pilihannya Cuma Dua Mau Pake Case Basis Atau Mau Full Basis Pilihannya Cuma Itu Gak Ada Di Tengah-Tengah Jadi Secara Internasional IFAQ Tidak Merekomendasikan Ipsas Ini Tidak Menegasi Menggunakan Di Tengah-Tengah Sebenernya Pilih Aja Kalau Belum Cukup Kuat Dan Informasinya Dibutuhkan Hanya Untuk Kebutuhan Jangka Pede Case Basis Pake Tapi Kalau Memang Udah Cukup Kuat Kemudian Untuk Informasi Jangka Panjang Menggunakan Actual Basis Dua-dua Standar Itu Berlaku Sekarang Ipsas SAP Kita Standar Reputasi Pemerintahan Kita PP24 2005 Itu Referensi Adalah Basis Actual Ipsas Jadi Referensi SAP PPJ1 Maupun Sebelumnya PP24 2005 Itu Referensi Utamanya Adalah PPJ1 2010 Referensi Utamanya Ipsas Basis Actual Nah Untuk PP2 Apa Permendaki 20 Menggunakan Yang Cash Basis Accounting Cash Basis Accounting Bukan Berarti Mengabaikan Informasi Mengenai Aset Tetap Investasi Karena Itu Mesti Dimasukkan Dalam Catatan Selakuran Keuangan Dan Ipsas Itu Mewajibkan Dimasukkan Di dalam CILKA CILKA Cilek 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 Nah pada Posisi Inilah Cilek Jadi Penting Jadi Saya Agak Ditenger Pak Sandi Bilang Bahwa Belum Banyak Yang Ikutan Melaporkan Catatan Selatan Keuangan Padahal Catatan Selatan Keuangan Ada Satu Hal Yang Penting Yang Bisa Membaca Laporan Relasi Anggaran Jadi LRA Tanpa Cilek Itu Nggak Bisa Dibaca Mestinya Seperti Itu Karena Cilek Adalah Bagaimana Membaca LRA Laporan Realisasi Anggaran Desa Jadi Kenapa Secara Originalnya Cash Cash Basis Yang Di Ipsas Ini Ada Dua Laporan Laporan Arus Kas Dan Laporan Anggaran Tapi Kalau Laporan Kas Dan Laporan Anggaran Disatukan Mungkin Asal Dibuat Rekonsiliasinya Makanya Di Jalan Catatan Selatan Keuangan Kita Yang Pertama Adalah Melakukan Rekonsiliasi Antara Silpa Dengan Saldo Kas Diga Merit lagi Pak Oke Oke Diga Itu yang Jadi Dasar Misalnya Nah Ini Apa Rastek Basis Sekulatis Di beberapa Negara Nggak Banyak Negara Yang Menggunakan Full Basis Nggak Banyak Tapi Indonesia SAP Nya Sudah Pake Full Basis Tapi Negara Lain Nggak Belum Belum Banyak Malah Negara Negara Besar Masih Menggunakan Cash Basis Ya Ini Jadi Kalau Kita Pake CTA CTA Itu Oh Sorry Oke Akual Ini PP71 Ini Laporannya Ada 7 Lumayan Lumayan Banyak Kalau Pake PP24 CTA CTA Laporannya Ini Laporan Anggaran Ngeraca Arus Kas Sementara Kita Ini Sekarang Dengan Basis Kas Hanya Pake Nomor Satu Dan Nomor Empat Nomor Empat Ini Sebagai Permendagri 20 Ngeraca Dan Laporan Arus Kas Nanti Kalau Disusun Yang Baca Tambah Bingung Lagi Tapi Intinya Adalah Fokus Kita Fokus Nya Adalah Untuk Melihat Nggak Jauh Amat Karena Anggaran Satu Tahun Selesai Wapak Utamanya Ini Setia Itu Di Tengah 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 Antara Basis Kas Basis Actual Sekarang Ini Tantangannya Permasalahannya Permasalahannya CTA Termasuk Juga Termasuk Aktual Itu Harus Menggunakan Sistem Akutansi Double Entry Double Entry Artinya Ada Debit Kredit Ada Jurnal Jadi Sesuatu Yang Kalau Tadi Di Desa Itu Mas Tantangannya Adalah SDM Maka Dengan CTA Lebih Menantang Lagi Lebih Menantang Lagi Mesti Framework Berpikir Itu Debit Credit Setelah Memerlukan Jurnal Non-Kas Non-Kas Tadi Di Sukabumi Sudah Ada Non-Kas Transaction Memerlukan Buku-Buku Tambahan Sedangkan Kalau Basis Kas Bisa Menggunakan Basis Single Entry Cuma Buku Kas Tapi Nanti Investasi Dan Sebagainya Tetap Dicatat Dicatat Yang Berbeda Saldo Awal Jadi Juga Mungkin Bukan hal yang Sepele Bukan hal yang ringan Karena Waktu kita Bikin meraca Maka harus Di Inventarisasi Atau Dilakukan Penilaian Terhadap Saldo Awal Saldo Saldo Semua Mesti Dicari Saldo Awalnya Sehingga Bisa Jadi Basis Untuk Melakukan Pencatatan CTA Dan Hak Oke Ini Pengalaman Kita Di CTA Opini BPK Terhadap CTA Dan seterusnya Artinya Memerlukan Waktu Jadi Kalau Memang Apa Yang Dikeluhkan Tadi Masalah Sekarang Baru Melakukan Baru Tiga Tahun Tapi Kalau Berubah Lagi Nanti SDM Juga Akan Punya 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 Hambatan Nah Begitu Juga Di Pemerintah Daerah Juga Kalau Kita Lihat Mulai Awalnya Ini Tahun 1925 ICW Ini Ini Pake Basis Kas Kemudian Kita Masih Pake Basis Kas Sejak Tahun Itu Sampai Perjalanannya Jadi CTA Ini Mulai Tahun 2000 Secara Permandagrinya Tahun 2006 Tapi Penerapannya Mungkin Agak Agak Bundur Lagi Kemudian PP71 Permandagrin 64 Pake Aktual Yang Terakhir Permandagrin PP12 2016 Permandagrin P7 Menggunakan Aktual Arahnya Seperti Ini Jadi CTA Konsekuensi Yang Pertama CTA Adalah Laporan Nambah Ada Neraja Dan Ada 800 Kas Kalau Kalau kita Mau Kak Ak Nambah Lagi Dari Tadi 5 Menjadi 7 Laporan Nah Itu Yang Mungkin Saya Tidak 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 News Untuk Aplikasinya Segera Tidak 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 Terima kasih.